Intro Halo, saya Vino Gibastian sebagai Wiro Samplem Halo, saya Vary Sangfarazzi sebagai Kulia Gubilata Pak Saki Saya Lian, sebagai Maha Esa Lian Dan kalian yang sedang lihat Youtube Channel Istepet Foto yang pertama, silahkan diperagakan Yang mana nih, yang bener nih Oke, 10 detik sudah habis Ternyata kakinya di sebelah mana, Mas? Salah Tapi kan kalau misalnya kita ngambil bergini, bener dong? Halah, halah Gak patah, karena ganteng Harusnya yang selalu mereka nih Oke Kalau saya, ini yang pertama kali silap Pertama kali silap? Silap-silap Oke, kalau Mas Paris? Silap-silap, bukan Jumlah-Jumlah Oh, oke 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 Belum kedua, kedua, ketiga, keempat kayaknya Oh, banyak Cuma di sini memang dapat karakter yang super-super kuat Oh, iya Itu dia, tampak sakti itu ya Pakai kipas lagi enak banget Bukan, bener. Ceritanya belajar acting. Wow, justru belajar actingnya yang susah ya? Bukan berlaganya ya? Sama, susah. Cuman karena kan kalau acting belum pernah punya pengalaman. Oke. Kalau main laganya sebelum-sebelumnya pernah jadi... Oh, kayak stand fighter. Oh, stand fighter. Wedeh. Yang penting memang bisa berantem aslinya ya, Mas ya? Hajar, oke. Ya, susah. Di mana nggak romantis harus dapat karena katois dan harus tampil pengisih wajar. Tapi kalau jadi yang baik itu terima kasih di utah. Wah, ternyata lebih asik kalau menjadi sosok villain ya? Daripada hero atau gimana nih? Tantangan. Berat nggak berat ya? Beratnya kan karena orang udah terbiasa dengan sineternya. Oke. Sementara justru kita mau mengembalikan si Bira Subban ini kepada bukunya. Oke. Jadi memang karakternya kita harus perkenalkan ya Willow yang sebenarnya tuh seperti ini gitu. Karena memang ada perbedaan di sineternya dan di bukunya. Tapi gimana pun juga sineternya membuka market Bira Subban ini lebih besar lagi gitu. Oke. Jadi ya apa ya? Yang penting kalau buat saya karena yang kita mau balikin kedua ya jadi baca lagi bukunya. Terus, apa namanya, diskusi lagi sama temen-temen semua. Riset lagi tentang Bira Subban itu seperti apa gitu. Terus, ketemu lagi sama pembaca-baca bukunya. Jadi ya apa yang ada di film ini memang udah berubah diskusi panjang dengan tim kita. Oke, kita menjadikan butuh Bira Subban yang aslinya itu sebagai referensi. Jadi kita tidak menjadikan sineternya sebagai referensi kita. Terus, gerakan yang kedua. Tiga, dua, satu, go! Asik. Sama gak nih ya? Sama gak nih kira-kira? Ada yang salah nih kakinya gini ya. Oke, siap. Habis 10 detik. Ada yang salah gak dari gerakannya? Ada. Siapa? Mas Faris. Yang kayak gini. Kenapa kalau misalnya romantis emang? Kalau misalnya ada tawaran, pernah gak ditawarin film-film romantis? Kalau pernah ya belum. Cuma belum. Dari dasarnya aja, malu. Eh, lebih malu. Ini misalnya malu-malu deh. Oke, tapi sukanya berarti memang film-film yang action gitu ya? Gak, actionnya tuh gak. Asal jalan romantis. Asal jalan romantis? Loh? Kan kayaknya di film tuh banyak banget ada yang romantis sama Wiro ya kan? Sama Wiro Subban gitu. Wiro nya mau jatuh, ditolongin gitu. Kan romantis itu mas. Tapi kalau misalnya ada romantis kayaknya saat ini gak dulu ya? Iya. Gak dulu atau kayaknya gak bau kalah nih? Gak tau. Gak tau deh. Mas Yayan Ruhiannya gimana nih? Kalau dapet brand film yang seperti itu? Yang gak ada berantem ya sama sekali bakal? Gue juga bahkan pernah ada pertawaran satu film yang sama sekali tidak ada. Tidak ada. Ada gitu ya. Oke. Tantangan untuk menahan diri sudah bergerak ya mas ya? Ternyata enak juga ya. Biasanya kan kalau gak ngukuli ya dikukuli gitu. Waduh. Oke. Tiap. Kalau untuk Vino berarti nextnya bakalan main film kayak gini lagi? Atau ternyata, aduh nanti up nextnya aku mau film yang tenang-tenang aja deh. Ini gimana nih misalnya Vino nya? Nextnya mau buat sequel Vero Subban. Ada yang kedua nih berarti ya? Ada yang kedua. Ada yang kedua. Bakalan ada villain-villain baru atau gimana? Gimana kak? Bocorin gak ya? Harus, harus. Karena kan Vero Subban ini baru lahir. Wih, oke ya. Belum dimulai. Oh, di cetek lah kalau saya cetek. Di daerah Jawa ya? Iya, iya. Jadi mungkin bisa saja atau tidak terdapat kemungkinan ketualangan Vero ini sampai ke Sumatera. Siap, 3, 2, 1, GO! Wih, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Udah tau siapa yang salah ya? Udah tau, udah tau. Udah tau, udah tau. Tunggu aja, abis Dero Subban akan ada satu film lagi yang Vero. Sekarang dengan ibu. Tega ya? Tega. Tega tuh ya. Mungkin jadi kasino. Oh, jadi kasino ya? Vero berang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, kalau Pak Siayangnya siapa? Kamu apa ya? Ganteng. Kamu apa ya? Tegeng. Maaf, Maaf. Maaf, maaf. Ju umpus. 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 Lumpur tetep kunci ya? Lo senyum lo ga deh? Berarti istri lu sih mau jadi lumpur sih? Apa aja lah Apa aja ya? Yang paling adiknya koringannya sih Koringan jemayat Berarti kalo Mas Iyan yang bebas aja apa aja ya? Selama masih kayak aku bisa merantakan ini, go aja gitu ya? Iya kalo bisa jangan yang pukulin orang lah Jangan dipukulin orang Jangan dipukulin orang dan jangan mukulin orang ya Siap, jadi yang terakhir nih aku kepengen minta Mas Iyan, Vino dan juga Mas Farid Untuk bergaya pose paling andalan di film Wirosableng 3,2,1 Si, keren Wey Jangan lupa nonton film Wirosableng Di Bioskop Mulai, udah tayang kan? Udah tayang Ajak keluarga juga, ini filmnya komplit Ada actionnya, ada dramanya Ada sedikit bikinnya juga Pokoknya Magi bol Asik Yeay, terima kasih Wuhuuu Wuhuuu Wuhuuu